Intro Pemirsa pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mengajak warga dan TNI Perbatasan RI-RDTL melakukan reboisasi pada 8 sumber mata air Sambil membawa anakan mahoni dan jambu air ratusan warga desa manamas kecamatan Naibeno Kabupaten Timur Tengah Utara menuju 8 sumber mata air dengan tujuan untuk menanam anakan tersebut di sekitar sumber air Sebanyak 525 anakan ditanam dekat sumber air dengan harapan sumber air tidak mengering di musim kemarau Kepala desa manamas mengakui 8 sumber mata air di wilayahnya selama ini tidak terurus dan bila tidak diselamatkan dengan cara seperti ini maka mata air terancam mengering 8 sumber mata air itu berada di bukit yang berbatasan darat dengan wilayah Distrik Wekusi Timor Leste Di desa manamas ada 8 sumber mata air ada 7 sumber mata air yang sudah direboisasi sudah ditanam anakan yang ditanam itu adalah jambu air dengan mahoni jumlah 2 jenis itu ada 525 anakan yang kerjasama dengan dinas instansi lingkungan hidup Kabupaten Timor Tengah Utara Anakan mahoni dan jambu air yang ditanam ini merupakan bantuan dari dinas lingkungan hidup Timor Tengah Utara program dinas itu adalah untuk melestarikan sumber air di TTU dan untuk tahun ini ada 20 titik sumber air yang direboisasi termaksud di desa manamas Tujuannya adalah untuk menghijaukan sumber-sumber mata air yang ada di desa manamas sehingga dengan harapan bahwa sumber mata air itu akan terjaga air akan tetap terpelihara dan masyarakat bisa memanfaatkan sepanjang tahun Selain membantu anakan untuk reboisasi dinas lingkungan hidup setempat juga memberikan dana stimulan melalui kelompok tani di desa manamas yang sudah menanam anakan tersebut agar terus merawat hingga tanaman tersebut tumbuh besar Dari Timor Tengah Utara, Seth Besi, Tim Ayus melaporkan